Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Estimating the price range and the effect of price building strategies and application to the hotel sector. Kami beranggota ada 3 orang, yang pertama Agnes Christine, David Tafakiani, dan Nel Fouzadev. Identitas jurnal, yang pertama ada nama penulis Sergio Dominique Ferreira, Christina Antunes. Yang kedua, nama jurnal, Europe Journal of Management and Business Economic Fall 29, nomor 2. Yang ketiga, tahun 2020, yang keempat, instansi, Department of Marketing Polytechnic Institute of CAFADO-NF, Barcelos, Portugal and Management Athlete Research Unit, unit that the Investiga Cow Apricada MG Stout, Braganca, Portugal, Department of Sales Management, Tore de Gomari Wine and Spa Hotel, Carvais, Portugal. Yang kelima, ada halaman 166 sampai 181. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kemajuan zaman membentuk sebuah peradaban baru dalam persaingan perekonomian dari berbagai aspek. Perkembangan industri yang semakin sengit menciptakan sebuah pemikiran terhadap keuntungan suatu industri di berbagai bidang. Harga memiliki peran penting dalam semua industri. Termasuk di bidang pariwisata dan perotelan industri. Sebagai inti, dari setiap pemasaran strategi, pentingnya harga tercemin dalam profitabilitas perusahaan. Terlepas dari kepentingan relatifnya, penetapan harga adalah satu yang paling sulit. Rangka teori, yang pertama, harga dan sensitivitas harga. Yang kedua, strategi penetapan harga. Yang ketiga, strategi bandel. Metodologi dan analisis data. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, yang tentunya mengacu pada panggilan informasi melalui kuisioner maupun wawancara. Sample terdiri dari 90 responden, 44 perempuan, dan 46 laki-laki. Tentang usia dalam tahun, pengumpulan data. Informasi dikumpulkan menggunakan kuisioner ad hoc dikembangkan khusus untuk penelitian ini. Antara bulan Juni dan Juli 2017, dengan prosedur, menyiapkan beberapa pertanyaan. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki dan mengidentifikasi sensitivitas harga konsumen terhadap hotel bintang 3 dan 5, serta untuk mengetahui dampak strategi bundling terhadap sensitivitas harga konsumen. Untuk mengukur sensitivitas harga, penulis telah menerapkan harga fund western drop pengukur sensitivitas atau PSM untuk memahami dampak dari strategi bundling, teknik univariat dan bivariat diterapkan. Hasil dari PSM menggunakan harga optimal dan pisaran harga yang dapat diterima oleh hotel bintang 3 dan 5. Hasil strategi bundling mengungkapkan bahwa pelanggan bintang 5 kurang sensitif terhadap pemimpin campuran bundel. Mengenai bundling gabungan, manajer dapat meningkatkan penjualan melalui strategi bundling jika mereka memilih layanan yang menarik, misalnya restoran. Implikasi praktis. Manajer hotel dapat memahami sensitivitas harga yang berbeda, sesuai dengan tipologi hotel. Manajer dapat mengelola harga tanpa resiko kehilangan pangsa pasar atau pendapatan. Hasil dapat membantu manajer dalam memutuskan strategi bundling mana yang dapat mereka buat, serta pelayanan yang akan dimasukkan untuk mencapai profibilitas tertinggi. Orisinalitas atau nilai. Manajer hotel dapat menggunakan bundling pemimpin campuran untuk meningkatkan penjualan mereka dan meningkatkan pendapatan, terutama di bintang 5 hotel. Pengorbanan yang harus dilakukan konsumen untuk membeli produk atau jasa. Harga mewakili tingkat kualitas yang diharapkan individu. Bahkan jika elemen lainnya adalah fundamental untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan profitabilitas, mereka terkait dengan pengeluaran. Penetapan harga merupakan strategi yang bisa disesuaikan dalam menanggapi perubahan pasar. Penetapan harga dalam pariwisata adalah fenomena yang kompleks karena karakteristik dan faktor seperti daya tahan produk, modal intensif investasi, biaya tetap yang tinggi, karakteristik wisatawan, dan berbagai sensitivitas harga, keunikan produk, persaingan pasar yang ketat, dan permintaan yang tidak pasti. Karena kompleksitas penetapan harga, bagi manajer untuk menetapkan strategi penetapan harga yang efektif, mereka perlu memahami dan mengukur sensitivitas harga konsumen sebelum menetapkan harga. Selanjutnya ada kesimpulan. Selanjutnya harga memiliki perang penting dalam semua industri, termasuk di bidang pariwisata dan perhotelan industri. Penetapan harga adalah salah satu strategi yang paling penting bagi perusahaan, tetapi juga salah satu yang paling sulit untuk didefinisikan. Keragaman sensitivitas harga wisatawan sulit untuk didefinisikan strategi penetapan harga yang optimal di perhotelan. Hasil menunjukkan bahwa kira-kira 59,86 persen dari total jumlah responden lebih menyukai paket 1 dari 68,75 persen responden hotel bintang 3 dan 51,39 persen responden hotel bintang 5. Hasil ini menegaskan bahwa konsumen hotel bintang 5 adalah bersedia membayar lebih untuk bundling daripada harga reguler layanan utama. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.